16.500 16.500 untuk yang paling ujung itu pak ya Nah itu Kemudian Ini 17 Kemudian untuk yang jantan paling itu pak Ini 15.500 15.500 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sedulur Om John Ngaritan Gimanapun panjang berada Salam Ngarit, Salam Nusa Esek-esek-esek dari Blitar Utara Oke lor di kesempatan di video kali ini Ini Om John berkunjung ke kandang sapi milik Pak Pinan Dimana Bapak ini merupakan Bapak dari teman saya Yaitu Mas Wanto Nanti kita sedikit bertanya-tanya Mengenai minat beliau Terus selama Becerna ini apakah sudah menemukan kendala Simak selengkapnya di video kali ini lor Oke Om John ingatkan Bagi yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Supaya Om John semakin semangat dalam Memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan serba-serbi dunia sapi Oke dulurku Jangan kemana-mana Simak terus video kali ini Untuk selengkapnya dulur Sekarang siang Pak Sekarang siang Nah ini lor ini kita udah bersama Pak Kinan Iya Pak Kinan Beternak sapi ini sudah berapa lama Pak Dua tahun Di sini ini kok Ada Jantan tiga Pak ya Kemudian kok ada indukan FH ini Apakah ini Cuma buat indukan Atau juga diambil susunya untuk dijual Pak Ini untuk FH-nya ini Yang mana Yang sapi perah ini Dijual Oh susunya juga dijual Pak ya Terus ini Pak apa Kenapa kok tertarik untuk pelihara sapi ini Pak Nah itu senang lah Senang Pak ya Senang Lu bakalannya harga berapa Pak Yang Yang itu 16.500 16.500 untuk yang paling ujung itu Pak ya Nah itu Kemudian 17 Ini 17 Kemudian untuk yang jantan paling itu Pak Lengujung Ini 15.500 15.500 Terus ini kemudian untuk Ini Pak bakalan FH-nya ini dulu Pembelian berapa aja ini Pak Yang mana Yang sapi perah ini Dari Ngancar Dari Ngancar Pak ya Harga berapa dulu Pak belinya 16 16 itu masih darah atau Darah Oh darah Kemudian ini untuk berikutnya ini Pak Yang satunya ini Yang satunya ini 15 15 Disini apa juga menggunakan Comboran ini Pak Ini Comborannya apa aja Pak Ini Ampastahu Ampastahu Ada Sentrat Terus Gamblong Tapi Habis Nanti Sore Datang lah Datang Ini untuk Konsentratnya itu Merknya apa Pak Tidak apa sama Yang satu Superjoss Pak pakai superjoss Yang Tano Untuk yang jantan Ini superjoss Yang nomor berapa Pak Superjossnya yang nomor berapa yang dipakai ini Pak Nomor dua lah Nomor dua yang biru berarti Pak ya Yang biru Nah ini lor jadi disini juga menggunakan konsentral superjoss untuk yang jantan Kemudian untuk yang sapi perah ini menggunakan Nesli Pak ya Nesli Pak terus ini Pengalaman Bapak sendiri selama Beterak sapi selama dua tahun ini apakah sudah menemukan kendala Pak Sudah lah Sudah Pak Ada penyakitnya Bursila itu yang Nular-nular itu Oh itu Kemudian selain itu Pak Yang itu yang terkadang ini sapi itu Mangannya susah Ini rencananya untuk sapi Nopo Perai ini aja ngetambah Nopo-boten Pak ini Tambah mungkin Tambah ya Nah ini kemarin itu juga sempat Anulur Dapat informasi dari Mas Wanto Ini rencananya kandangnya mau direnovasi gitu Pak ya Iya Nanti misalkan sudah ada renovasinya Ini izin untuk kesini lagi Pak ya Mereview hasil kandang yang baru Pak ya Iya Nah ini lor Jadi ini sementara ini kandangnya ini yang sudah ada itu menghadap Ke utara untuk sapinya Untuk rencana ke depan Nanti mau dihadapkan ke barat Supaya lebih mudah untuk Makan 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 sama pembuangan kotorannya Pak ya Ini lor nanti kita coba datang kesini Dan untuk Pemberian comboran disini Jamnya biasanya Sehari berapa kali Pak? Dua kali Dua kali Pak Pagi sore Pak ya Iya pagi sore Misalkan untuk bakalan seperti ini Pak Ini comborannya itu Kira-kira habis berapa ini Pak? Kalau dirupiahkan misalkan Pak Perharinya Sekitar 17 Sekitar 17 ribu Pak ya Itu satu hari Pak ya? Iya Anu Tak lah Anu Berarti 17 kali di dua Seperti itu Berarti sekitar 34 ya Pak ya? Ini lor Jadi Disini untuk pemberian comboran itu Sekitar 34 ribu Itu terdiri dari gamblong Eh Ampastahu Pak ya? Ampastahu Ampastahu Gamblong Sama Konsentrat Dan ini kita coba Bisa melihat untuk konsentratnya ini Pak? Nah ini lor Ini coba kita melihat Untuk konsentratnya Ini untuk Oh ini Superjose dua ini lor Pak Superjose dua Ini untuk yang jantan Kemudian ini Yang Nesli Nesli Pak ya? Ini Nesli lor Ini Untuk yang sapi perahnya Kesana lagi Terus Pak ini Kemarin dapat informasi dari Mas Wanto itu Jogedatannya disini itu Mati itu Pak Benar Pak Itu Tengah apa Pak? Kok ini Mati ini Kurang sehat Belum Belum waktu Melahirkan Sudah melahirkan Oh berarti Setelahnya prematur Pak Nah ini lor Jadi ini dulu Kabarnya kembar Pak ya kemarin Kembar Nah ini lor Jadi Induknya ini Yang kembar ini Pak Yang kembar ini Yang ini Nah ini lor Jadi Untuk ini kemarin Ini Beranak kembar Tapi prematur Akhirnya Tidak tertolong Pak ya Tidak tertolong Kemudian untuk yang ini Baru saja beranak Dan disana nanti ada Pedetannya nanti kita Coba lihat yang Kesana lor ya Ini Jadi disini ini ada Lima lor Jenisnya limusin Untuk yang jantan Tiga-tiganya Kemudian ada Sapi eva Atau sapi perah Dua betina Kemudian satu Pedetan disana lor Nah ini Pak Niki Misalkan Jenengan Nanti ngalami Sapi demam Niku Pak Niku cara Mengatas ini Jenengan Peripun Pak Niku Disuntik lah Disuntik Untuk 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 Biasanya Demas Obat biasa Obat biasa Jadi Misalnya Terjadi Demam Apa ini Anu Eh Nah Ini Dambil Obatnya Tiang Ini loh Kados Paracetamol Nah ini Jadi Untuk Pertolongan Pertamanya Ini Menggunakan Paracetamol Kemudian Tindak Lanjutnya Itu Ketika Demam Itu Langsung Panggil Mantri Pak Ya Mantri Atau Dokter Ini loh Karena Memang Demam Itu Sebenarnya Tidak Bahaya Cuma Biasanya Diikuti Dengan Napsu Makan Menurun Akhirnya Kembung Biasanya Pak Kembung Lidahnya Panas Panas Jadi Ini Informasi Dari Pak Kinan Jadi Selama Memelihara Sapi Dua Tahun Ini Sudah Ada Kendala Ini Hampir Mirip Om John Ini Ketika Indukannya Beranak Akhirnya Mati Karena Memang Kondisi Sejak Lahirnya Kurang Sehat Ini Mungkin Bisa Untuk Melihat Perdetanya Kesana Pak Nah Ini Kita Coba Lihat Untuk Perdetanya Ini Yang Dihasilkan Dari Indukan FH Atau Sapi Perah Ini Untuk Perdetanya Ini Usia Pintan Pak Tidak Stasi Sekirang Ini Jadi Hampir Tiga Bulan Ini Jadinya Cross Limusin Cross Tubruk Ini Tubruk Ternyata Atau Kawin Alami Ini Pejantannya Limusin Indukanya FH Jadi Seperti Ini Jadinya Lur Congor Nya Hitam Kemudian Ini Ini Bisa Juga Disebut Limusin Cross Ataupun Masuk Lek Teng Riki Nopo Pak Blikon Pak Nah Ini Lur Ini Sebenarnya Secara Postur Bagus Ini Kalau Postur Bagus Lur Ini Nah Ini Kaki Kakinya Juga Lumayan Besar Pak Ya Ini Jenis Kelaminnya Jantan Pak Terus Ini Langsung Dipisah Kalih Induk Pak Lalu Langsung Dipisahkan Lalu Dijual Berarti Memang Dipisahkan Pak Lalu Langsung Dipisahkan Terus Untuk Usia Sekitar 3 Bulan Ini Pemberian Susu Pinten Liter Pak 6 6 Pagi 3 Sore 3 Berarti Cuma 2 Kali Pak Ya Nah Lur Jadi Langsung 3 Bulan Langsung Dipedot Jadi Ini Lur Untuk Pedet Dari FH Ini Dari Lahir Langsung Dipisah Untuk Umur Sekitar 3 Bulan Kurang Sedikit Ini Pemberian 6 Liter Ini Perhari 3 Liter Sore Dan 3 Liter Pagi Kemudian Sisa Dari Susu Induk Dijual Nah Ini Lur Dan Disini Juga Ada Kambing Juga Ini Lur Hobi Nah Ini Hobi Pak Hobi Kaleh Olahraga Bukan Pak Bu Yang Tumut Merumput Bu Tumut Nah Ini Nopo Niku Kersan Kejul Nune Ilang Ini Lur Jadi Ini Lur Ini Nanti Kandangnya Untuk Atapnya Ini Sudah Jadi Tinggal Nanti Pembuatan Tempat Makan Nanti Kalau Sudah Jadi Nanti Kita Bisa Review Untuk Kandang Barunya Karena Kemarin Itu Ini Mohon Maaf Lur Ya Agak Kotor Karena Memang Pak Kinanya Baru Pulang Cari Pak Ini Belum Dibersihkan Belum Dibersihkan Ini Kemarin Itu Karena Lokasinya Memang Mepet Pak Ya Mepet Jadi Akhirnya Pembuangannya Juga Cuma Di Belakang Lur Ini Nanti Ketika Sudah Di Perbaiki Ini Pasti Bagus Karena Nanti Sapinya Sapinya Majengilen Madap Kebarat Kemudian Disini Rencananya Akan Diberi Selokan Kemudian Disini Ada Sepiteng Untuk Tempat Peresapannya Lur Nah Ini Semoga Lancar Pak Pak Niki Cukup Ngeten Maun Sak Diringi Kulo Matur Sangat Pun Dijini Untuk Membuat Konten Disini Terus Bapaknya Juga Bersedia Istilahnya Sharing Mengenai Kenapa Kok Minat Pelihara Sapi Dan Kendala Kendala Yang Dialami Selama Dua Tahun Ini Saya Tidak Bisa Memberi Apa Pak Saya Cuma Bisa Mendoakan Semoga Saja Sapinya Berkembang Kemudian Nanti Dari Indukan Indukannya Itu Keluar Pedetan Lagi Yang Super Super Pak Nah Ini Mungkin Ada Sedikit Salam Pak Ini Untuk Mas Pantonya Atau Pesannya Gimana Pak Pesannya Nanti Gue Sampaikan Anak Saya Mas Anwanto Cepat Sukses Amin Amin Nah Ini Pesan Dari Bapak Mas Wanto Semoga Sukses Mungkin Ibunya Ada Pesan Bu Monggo Sama Bapak Sama Bu Ya Semoga Lekas Sukses Dan Hati-hati Tentunya Disana Bu Ya Nah Ini Oke Lur Nah Oke Lur Mungkin Cukup Sampai Sekian Ini Kesempatan Di kandang Sapi Milik Pak Kinan Bagi Dulur Dulur Sekali Lagi Jangan Lupa Support Channel Ini Lur Supaya Om John Semakin Semangat Dalam Memberikan Informasi Yang Berkaitan Dengan Dunia Sapi Ternyata Ini Pak Satu Hal Yang Saya Dapat Dari Saya Memelihara Sapi Dan Membuat Konten Sapi Ini Saya Mendapatkan Banyak Saudara Dan Pengalaman Tentunya Gini Ketika Saya Mengalami Kendala Dalam Peternak Sapi Saya Dulu Itu Merasa Waduh Ngimu Sapi Kok Urung Kendala Ternyata Diluar Itu Juga Banyak Yang Mengalami Ketika Mengawali Itu Ternyata Sudah Menemukan Kendala Saya Ambil Pusing Mas Kalau Anu Ternak Anu Anu Nekmati Itu Belum Rezeki Jadi Apapun Risikonya Ketika Kita Suka Kita Niat Kita Harus Tekad Apapun Yang Terjadi Kita Harus Tetap Semangat Dan Bekerja Keras Terus Oke Lur Mungkin Cukup Sampai Sekian Salam Sukses Dulurku Salam Sukses Peternak Sapi Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh